Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi kita di pertemuan menghapal kosa kata af'al Kali ini kita sampai pada kosa kata bab 8 nomor 15 Kita langsung aja ke bab 8 nomor 15 Karena kita akan membahas kosa kata-kosa kata yang unik dan penting kiranya untuk dibahas Yaitu Jangan lupa dibaca berulang-ulang Ragiba itu artinya suka atau cinta Atau sinonimnya adalah Ragiba itu Saya suka Saya cinta atau saya ingin sekali Saya suka Fi an aroka Fi an aroka Fi an aroka Karena fi ini kepunyaannya ragiba Ragiba harus pakai fi untuk memaknai artinya adalah cinta Sedangkan Ragiba pakai an artinya adalah benci Ragib tu fi an aroka Ragib tu fi an aroka Aku suka melihatmu Najihan Najihan Lulus Fil imtihan Pada ujian Ragib tu fi an aroka Najihan fil imtihan Aku suka untuk melihatmu Lulus pada ujian Kemudian disini ada an An itu tidak usah kita artikan An itu tidak usah artikan Apa sih fungsinya an? Jadi ceritanya itu Fiil itu tidak pernah akur dengan Jer dan Zorof Karena mereka berdua itu tidak pernah akur Maka harus ada penengah Penengahnya disini diantaranya adalah an Nah itu sekian Sekian pelajaran Nahu versi singkat ya Nahu versi imajinasi Fi an aroka Jadi fi an aroka Dan itu karena fi dan aroka Itu tidak pernah akur Aroka itu fiil Diambil dari kata ro'ah Yaro Ru'yatan Aro aku melihat Aroka aku melihatmu Fi an aroka Fi an aroka Aku senang sekali melihatmu Aku senang sekali melihatmu Najihan lulus Fi imtihan Najihan diambil dari kata Najaha yang jahu Najahan lulus Fi imtihan Fi sudah tahu artinya Kalau sudah tahu artinya Maka tidak usah lagi ditulis artinya Kenapa? Biar nanti ketika kita membaca Otak kita itu terlatih Tidak dimanjakan dengan terjemahan Tulisan tangan kita Bagi yang belum tahu Silahkan ditulis Fi artinya Pada Atau di Atau dalam Fi Nah bagi yang sudah tahu Tidak usah lagi ditulis Jadi Kedepan nanti Biasanya itu Ketika kita menerjemahkan kitab Halaman pertama mungkin Berantakan Kotor Halaman kedua juga Kotor Kotor dalam artian Banyak tulisan tangan terjemahan Nah halaman Berikutnya Halaman sebelas Halaman dua belas Itu murah berkurang Halaman lima belas Halaman dua puluh Mungkin yang dicatat Hanyalah kosa kata Kosa kata yang sebelumnya Tidak pernah kita ketahui Dalam artian Kosa kata kita Sudah sangat banyak Karena untuk menguasai Sebuah bahasa Bahasa apapun itu Adalah kosa kata Dari Vocabularis Dari Mufrodat Nah jika kita sudah tahu artinya Maka tidak perlu lagi ditulis Terjemahannya Lantas Apa yang perlu ditulis Catatan-catatan Mungkin Keterangan-keterangan penting Imtihan Imtihan Diambil dari kata Imtahana Imtahinu Imtihanan Yang artinya adalah ujian Jadi Kita sudah dapat Berapa Mufrodat ini Pertama Rogiptuvi An An itu tidak usah diartikan Aroka Aroka Itu Aku melihatmu Najihan Najihan lulus Fil imtihan Dalam ujian Kita ketemu lagi di Pertemuan selanjutnya Pertemuan selanjutnya Pertemuan selanjutnya